Pemirsa Lomba Lari Kota Batik Bergegas Piala Wali Kota Pekalongan tahun 2024 yang akan digelar pada Sabtu 27 April mendatang mendapat antusias bagi para pelajar. Lomba Lari Kota Batik Bergegas Piala Wali Kota Pekalongan tahun 2024 yang akan digelar pada Sabtu 27 April mendatang mendapat antusias oleh para pelajar. Seperti yang dilakukan oleh pelajar SD Negeri Kandang Panjang 10 Pekalongan yang terus melakukan persiapan dengan giat berlatih Jumat pagi 19 April di kawasan budaya Jetayu Kota Pekalongan. Lomba Lari tersebut dilaksanakan dalam rangka menyemarakan hari jadi ke 118 Kota Pekalongan yang jatuh pada 1 April kemarin yang digelar oleh pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga atau Dinparbutpora. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, Enro Triatmo, menjelaskan sejatinya lomba lari ini akan dilaksanakan pada awal April. Namun karena pada saat itu masih dalam bulan puasa Ramadan maka pelaksanaan tersebut digeser setelah Lebaran Idul Fitri yakni berlangsung pada Sabtu 27 April. Enro menerangkan, adapun titik start dan finish lomba lari ini mengambil titik di Museum Bati Kota Pekalongan mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Gelaran ini kami menargetkan peserta dulu kita pernah mencapai target peserta sampai 3.400 kami berharap peserta bisa di sebanyak itu 3.400-4.000 syukur-syukur bisa lebih Lomba lari ini bisa diikuti oleh seluruh perangkat daerah atau OPD, instansi, dan warga umum Kota Pekalongan untuk lari 10 km. Sementara untuk pelajar SMP dan SMA mengikuti lomba lari sejauh 7 km sedangkan bagi siswa SD bisa mengikuti lomba lari sepanjang 5 km.